Untuk memenuhi nafsu seksualnya, seorang pria yang tinggal di Padang Sumatera Barat berinisial SR 41 tahun, Tega, memperkosa anak kandungnya sendiri yang kini berusia 19 tahun. Aksi beja tersebut sudah dilakukan pelaku sejak 4 tahun yang lalu, yakni pada tahun 2016. Dilansir oleh kemas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Unit Research Kriminal Posek Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat, Ibda Herugunawan, pada serasa 5 Mei 2020. Berdasarkan pemeriksaan polisi, SR juga diketahui sering mengonsumsi ganja kering. Pelaku melakukan aksi cabulnya sejak korban berumur 15 tahun atau saat duduk di kelas 3 SMP. Kasus ini terungkap berdasarkan pengakuan korban sendiri. Setelah tidak tahan lagi dengan perlakuan ayah kandungnya, korban mengadu kepada sang ibu dan kemudian diteruskan dengan laporan ke polisi. Herugun mengatakan, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak. SR ditangkap pada 3 Mei 2020 oleh tim opsional Posek Koto Tangah. Akibat perbuatan bejatnya, kini SR mendekam di penjara Posek Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!